Intro Wakil Wali Ketua resmi membuka kegiatan musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Selasa 23 Februari 2021 di Kebun Buala Rosa, Jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, Palangkaraya Selasa pagi tepatnya sekitar pukul 9 waktu Indonesia berkegiatan musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan Jekan Raya resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya, Umi Mastika Kegiatan musyawarah ini diadakan dengan pemandangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana kegiatan ini diselenggarakan di tempat terbuka yakni di salah satu tempat perkebunan dua milik warga Jekan Raya La Rosa Hadir juga Dinas Perikanan, Dinas Ketenaga Kerjaan, Para Perangkat Daerah, Para Pejabat Esmong 3 dan 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua RT RW dan Lura dari setiap kelurahan di Kecamatan Jekan Raya Ketua LKK dan Ibu PKK Kecamatan, Toko Adat, Toko Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kepala BABETA Litbang Hari Mai Hadi memaparkan bahwa musyawarah ini merupakan forum antar pelaku pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Kecamatan Jekan Raya Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaannya diharapkan dapat mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan ideologis serta ajang bersahabat bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan keutuhannya serta menerapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastika menyampaikan bahwa sebelum musyawarah tingkat kecamatan dilaksanakan tentunya telah dilaksanakan musyawarah tingkat kelurahan hingga tingkat RT RW terlebih dahulu RT RW mengubahkan kepanjangan tangan pemerintah dalam merangkul masyarakat dalam membahas usulan-usulan yang akan dipaparkan di tingkat kelurahan maupun kecamatan Kegiatan musyawarah ini ialah vitalisasi dari keberadaan rakyat dan juga kebutuhan wilayah serta warga yang berafiliasi kepada pemenuhan atas terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan di mana tempatnya terletak di Kecamatan Jekan Raya kilometer 10 jadi dengan Kecamatan dekat disini kita sambil mentroposikan bahwa disini ada obyek wisata yang tidak kalah dengan Kota Malang disini bisa langsung petik buah, ada macam-macam buah mulai dari kelengkeng sampai ke jambu busi terus ada markisa, pokoknya semua macam buah ada disini dari Kota Palangkarai, Harry Raymondo, Jurnal TV melaporkan